nanganannya ya kita harus apa ya jangan sampai lalai pak ya 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 Nah tiap hari harus pengamatan rutin nah disitu kata orang jahat kepencot saya langsung terus belajar Nah setelah itu saya banding-bandingkan dengan tanaman padi kayaknya itu uh jauh banget gitu Oke sahabat eksplor bertemu lagi dengan saya Saiful hari ini kita berkesempatan mengunjungi salah satu petani bawang merah yang ada di Kelurahan Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu kebetulan eh Pak Selamet salah satu warga di Pajarisuk ini sudah sekitar satu tahun ini eh menekuni atau membudidaya bawang merah nah seperti apa dan bagaimana kemudian Pak Selamet ini berhasil mengembangkan bawang merah ini teman-teman sahabat eksplor penasaran ayo ikuti saya Assalamualaikum Pak Selamet Waalaikumsalam waduh sehat Pak Alhamdulillah waduh ini kayaknya habis panen bawang Pak ya Iya ini Pak ini hari Selasa ini Pak hari Selasa ya Iya hari Selasa proses apa ini namanya Pak ini penjemuran Pak penjemuran penjemuran ini biasanya penjemuran penjemuran seperti ini Pak ini memakan waktu berapa lama sekitar tiga hari Pak lah kurang harinya Pak gari beres di jemur terus habis di jemur kita ngumpulin tetangga banyak itu Pak untuk mitil-mitil itu namanya apa ya jadi dibersihin dibantuin sama tetangga bersihin lalu kita masukkan karung setelah bersih Pak bawa ke pengepul pengepul artinya baru bisa dijual ya Oh gini Pak Selamet Iya bisa sedikit bercerita nih Pak ya soal apa apa yang asal mula terus Pak Selamet ini tertarik untuk budidaya bawang merah ini Pak bisa cerita Pak bisa Pak pertama saya itu Alhamdulillah punya lahan deketan sama orang yang sukses dalam mati nanam budidaya bawang merah yaitu tempatnya Pak Sambudi nah karena lahannya berdekatan nah kebetulan saya itu juga disupport dari Dinas Pertanian karena saya pengurus kelompok tani disupport sama Dinas petanian katanya itu suruh belajar lah intinya belajar budidaya bawang merah Alhamdulillah syukur saya udah empat kali Pak udah empat kali tanem empat kali tanem empat kali tanem empat kali panen nah apa memang sebelumnya Pak Selamet pernah belajar khusus soal bawang ini atau memang ototidak Pak sebenarnya kalau khusus enggak ada lho Pak loh cuman karena kita itu apa ya kita banyak temen banyak temen misalnya ada orang yang berdekatan merah tapi tanamnya bagus kita kunjungi kita nanya-nanya nah disitulah kita punya ilmu kita punya ilmu langsung kita terapkan di lahan kita sendiri gitu Pak eh eh tapi ilmunya seperti itu kaitan bentuk ini Pak biasanya kan namanya tuh tanaman ya bukan pasti nggak rentan dengan namanya penyakit ya betul ini di bawang sendiri biasanya Pak yang serangan hamanya itu umumnya apa terus penanganannya sendiri seperti apa selama ini yang lakukan Pak Selamet yang saya alami yang pertama itu kalau namanya hama jenis hama itu yang jelas kulit Pak kulit ya ya semacam ulet geraya itu nah itu tanggap penanganannya ya kita harus apa ya jangan sampai lalai Pak ya ya nah tiap hari hari harus pengamatan rutin pengamatan rutin Nah setelah itu lihat kondisi kondisi uletnya itu udah banyak atau belum kalau kira-kira udah menghawatirkan harus kita tanggulangi dengan cara semprot gitu Pak om disemprot oleh semprot nah semprotnya itu insectnya itu jangan satu macam kalau bisa karena kalau satu dua macam kebal itu minimal tiga macam tiga macam ya jadi dicampur ya jangan dicampur satu-satu 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 di aplikasi diaplikasikan itu harus satu-satu jangan campur kalau campur itu kurang maksimal kalau saya nah yang kedua itu mengenai jamur paling Pak ya jamur jamur umumnya jamur apa sih Pak yang yang ada di tanaman bawang ini Pak yang tak selama tahu susarium-susarium ya setahu saya ada sejenis apa deh Pak putih pada batang atau pada daun atau apa yang pertama itu timbul kayak apa ya kayak apa ya di sini ya di sini ya di sini ya Pak di sini ya Pak Oh di sini di daunnya di daunnya kelihatan kayak apa ya kayak kebakar gitu Pak Oh gitu bulet awalnya itu nyerang ini ada daunnya dulu nah setelah daunnya ini misalnya itu enggak kita tanggulangi baru ke bawah Oh menyerang ke batang ke bawah sampai umbi sampai ke umbi 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 ini bisa bosok juga ini ini jadi modern dipotong gitu gimana Pak supaya si bakteri ini enggak menjalankan yang jelas kita tanggulangi dengan fungisida Oh di semprotnya fungisida 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 juga itu enggak satu macam Pak minimal tiga macam tiga macam minimal tiga macam baru artinya tanaman bawang ini bisa dikatakan kebal lah ya nah ini ngomong-ngomong Pak untuk bawang merah yang Pak selamat kembang atau budi jayakan di sini jenisnya apa ini Pak bimabrebes Pak bimabrebes ya kalau yang ini bimabrebes ini untuk benihnya sendiri Bapak dapat dari langsung dari seberang Pak dari lebih berbes kita teman lewat online gitu online kita bayarnya dirumah istilahnya itu loh di rumah yang Pak selamat sendiri tahu ya untuk paritas bawang merah jenis apa tadi Bima ya Iya itu keunggulannya diapa sih Pak apakah dia jauh lebih besar atau memang dia dari satu ininya dia bisa menghasilkan bawang banyak yang jelas yang saya tahu yang pertama itu kekebalannya itu bagus kekebalan terhadap sama penyakit itu lebih bagus yang kedua bobotnya juga boleh bobotnya bobotnya itu berat bobot beratnya nah itu yang saya tahu nah jadi proses tanam nih Pak Iya sampai dengan siap panen itu membutuhkan waktu berapa lama kurang lebih lima puluh lima hari Pak kurang lebih lima puluh ya dari yang normal yang normal kurang lebih lama proses lima puluh lima hari ini biasanya Apakah ada pelakuan khusus enggak kalau pelakuan khusus sebenarnya enggak ada cuman ada pengamatan yang rutin pengamatan rutin jangan sampai lainnya serangan hama itu berkaitan dengan serangan hama atau jamur yaitu rutin nah kalau boleh tahu nih Pak eh selama ini setiap kali tanam itu Pak selama sendiri berapa banyak Pak kalau saya merupakan berapa lahan 2000 Pak lahan 2000 lahan 2000 benih kurang lebih dua quintal gedengen seperti ini Pak saya belinya gedengen seperti ini benihnya itu kurang lebih dua quintal paling sisa dikit nah nah itu setelah panen menghasilkan berapa ini Pak potensi yang saya alami itu sekitar 2 ton Pak 2 ton itu belum bagus katanya Pak bagusnya itu sekitar 2 ton 200 itu ya itu bagusnya itu belum bagus karena saya itu mungkin lagi belajar Pak ya belum maksimal mungkin tapi perlu saya kayak kaji ulang dalam arti untuk penelitian atau pengembangannya atau salah apa saya itu gitu istilahnya itu kan kurang apa atau kurang kapur gitu saya saya belum belum tahu ini kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak mulai lembangi bawang kurang lebih satu tahun Pak saya itu belum belum lama kalau kerjangan sehari-hari petani ya petani petani padi-padi ya betul tadi terus nih Pak kalau boleh tahu nih Pak ya dari sisi hasil ini kan pasti Pak selamat ini punya perbandingan dong kamu iya antara nanam bawang dengan kurun waktu butuh waktu yang nggak terlalu lama dengan kita nanam padi ya kan iya perbandingan dari hasilnya mana yang jauh lebih menarik atau lebih potensi Pak nah disitulah saya itu mulai kepincut karena lihat dalam arti saya itu tetanggan dengan Pak Samudi itu rupanya banyak untungnya gitu loh nah disitu keuntungan saya itu pertama ngoreksi punya orang lain yaitu Pak Samudi ya saya karena berdekatan saya sering lihat waktu dia panen seperti apa luasan seberapa saya tahu terus panennya akhirnya berapa gitu saya saya tanya teruskan sama Pak Sam nah disitu itu kata orang jahat kepencut saya langsung terus belajar Nah setelah itu saya banding-bandingkan dengan tanaman padi kayaknya itu uh jauh banget gitu kalau padi kan setahun hanya dua kali hanya dua kali nah setahun paling lama ini bisa empat kali empat kali ya kalau bawang merah ini bisa empat kali eh eh bisa empat kali kalau untuk yang paritas jenis bimah ya ini ini kan ditanamnya kan satu ini nah ini bisa menghasilkan berapa siung nih Pak nanti pas panen rata-rata lapan lapan ya lapan cik rata-rata lapan bahkan sebenarnya itu ada yang lima belas itu ada yang lima belas yang empat juga ada cuman kalau yang lima belas emang besarnya kurang maksimal gitu ya beda yang lapan tujuh itu misalnya di bawah 10 lah lihat-lihat Pak eh proses penjemuran terus pembersihan segala macem bisa ditemenin Pak boleh-boleh-boleh-boleh Pak ini memang untuk potensi balong di kering sawu sendiri untuk saat ini ini agak lumayan ya ini yang barusan panen ini Pak baru panen ini yang masih basah nih yang barusan panen ini umur 57 hari 57 hari ya ya yang ini ini barusan aja ini kelihatan ya Pak ya masih basah satu dia bisa menghasilkan nah itu oh nah tuh 5 6 7 8 9 10 nah tuh sepuluhan makanya rata-rata 8 lah nggak bikin rata-rata gitu lho Pak mutil ini membersihkan jadi yang dibersihin itu apanya Pak daunnya eh yang pertama daun sama kulit-kulit ari yang udah tua Nah yang kayak gini nih yang hitam-hitam kayak gini kita harus bersihin supaya kelihatan menarik lah nah ini ya kelihatan menarik kulit ari namanya lalu terus dikemas dikarung nah karung tuh yang warna merah-merah itu nanti kita timbang 30-an kilo lalu kita setorkan ke pengepul akhirnya kalau untuk memasarkan enggak sulit enggak enggak sulit gampang yang siap menampung malah kurang-kurang untuk saat ini harga jualnya berapa kalau saat ini kurang lebihnya sekitar 24.000 sampai 25.000 satu kilonya satu kilonya dari petani ke dari petani ke pengepul iya ini menciptakan lapangan pekerjaan baru ya betul ini Pak jadi ibu-ibu ibu-ibu yang tadinya nganggur yang biasa ngumpit di rumah kan di sini ada kesibukan gitu loh hehehe iya 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 oke sahabat eksplor demikian tadi hasil ngobrol dengan dengan Pak Selamat salah satu warga di Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Abupaten Pringsewu yang sudah sekitar satu tahun belakangan ini mengembangkan atau membudidaya bawang merah ketertarikan Pak Selamat juga ini yang pada akhirnya menginspirasi beliau rencana kedepan akan lebih fokus membangin bawang merah nah eh bagi sahabat-sahabat eksplor yang merasa penasaran dan ingin tahu lebih jauh soal bawang merah bisa langsung datang aja ke Pak Selamat yang tinggalnya di Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Oke sampai di sini tunggu tayangan eksplor-eksplor selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati